Sada ya nak, di muara yang berlumpur ini ternyata ada berbagai bahan hasil alam yang bisa kita jadikan bahan makanan. Asal tahan aja ya, kalau kakinya ke jeblos ke lumpur kayak emak nih. Aduh, berat banget sih. Susah. Lumpurnya memang cukup dalam Sada ya nak. Sekali ke jeblos susah sekali untuk mengangkat sepatu kita. Ah, akhirnya berhasil. Tepet lele, lele sepatu. Oh no. Jadi hari ini rencananya saya mau jala ikan sama bapak, lihat bapaknya terus itu. Katanya di sini banyak banget ikan. Kita lihat saja ya, ada apa enggak ikannya. Sembari si bapak ngejala ikan di air, emak mau lihat-lihat ke tepi dulu. Siapa tahu nemu buah-buahan buat ganjel perut. Ada orang tuh, lagi apa sih ya, kita lihat yuk. Sepertinya emas itu sedang menebang pohon. Tapi pohon apa ya? Mas, lagi apa mas? Lagi cari buah nipan. Buat dimakan ya? Iya. Jadi si emas ini lagi cari buah nipan. Kita ikut yuk. Ada enggak mas? Yang muda mas? Nah, buah nipan itu bisa dimakan dan rasanya enak. Kayak kelapa. Kali yang mudaan mas. Ternyata yang sedang ditebang adalah pohon buah nipah. Tumbuhnya di sekitar hutan bakau atau wilayah pasang surut yang berlumpur seperti muara pantai. Ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan dari bagian-bagian pohon nipah. Daunnya misalnya. Bagi penduduk yang tinggal berdekatan dengan pohon nipah, daunnya bisa dijadikan atap rumah yang mampu bertahan 4 sampai 5 tahun. Buahnya yang muda pun juga bisa diolah jadi manisan basah atau dikalengkan dalam larutan gula mirip kolang kaling. Karena memang tekstur buahnya sangat mirip buah kolang kaling atau rambutan. Sementara dagingnya yang tua memiliki tekstur yang keras dan bisa diolah jadi tepung untuk asupan diet. Dan yang paling menarik, pohon nipah ini adalah salah satu jenis flora yang sangat tua loh, Sadayana. Ada yang memperkirakan umur posilnya sampai jutaan tahun. Halo-halo, tuh hapisan dah ya. Posil-posilnya pun bisa ditemukan tersebar di Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa. Sekarang emak mau coba lihat isi dalamnya ah. Saya mau mencoba untuk memisahkan buah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! 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 Sepertinya ini agak mudahan nih. Sekarang kita akan coba belah. Wow! Coba nih. Wah, lihat nih. Masih susah. Lihat tuh. Nah, ini enak untuk dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Rasanya kayak kelapa. Tapi kalau bentuknya mirip-mirip buah rambutan. Lihat tuh. Ini enak banget. Satu tandan buah nipah bisa menyimpan sekitar 30-50 butir buah. Rasanya pun enak. Nggak nyesel nyobain buah ini. Meski cara buka buahnya pakai tenaga banget ya. Nah, dipukul-pukul seperti itu supaya gampang untuk memisahkannya. Ini lumayan keras nih. Karena udah agak tua. Oh iya, Sadayana. Buah nipah ini teh banyak manfaatnya. Contohnya bisa menyembuhkan penyakit asam lambung dan radang tenggorokan. Tapi buahnya masih yang muda ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah tua, buahnya tuh keras banget. Balik lagi ke si bapak. Sudah banyak tangkapan ikannya, Pak. Hmm, kelihatannya si bapak agak lesu hari ini. Coba mah tengok jarinnya. Dapet, Pak. Hanya ada sedikit udang dari hasil tangkapan kita hari ini. Tangkapan kita hari ini cuma segini nih. Kecil-kecil lagi. Susah, lagi gak ada ikan nih. Selain hewan laut yang sedang tidak banyak di muara ini, jaring yang digunakan pun kurang cocok. Kalau begitu, Mak mau coba cari-cari lagi apa yang bisa dimasak dari muara ini. Wah, banyak banget taritip nih. Ini enak untuk dimakan. Nanti kita olah. Kita coba lihat ya isinya ya. Nah, biasanya itu dia menempelnya di karang-karang atau di bebatuan. Bisa juga di batang pohon seperti ini. Tuh. Wah, ternyata mudah nih diambilnya. Gak susah. Banyak yang mengira taritip adalah hewan jenis kerang-kerangan melantaran bentuk cangkangnya. Nyatanya, hewan laut ini tidak termasuk ke dalam jenis krustasea atau udang-udangan. Mak denger-dengar sih, dari penelitian itu ditemukan ada lebih dari 100 jenis teritip yang ada di Indonesia sendiri. Dan menilu bapisannya. Teritip yang tadi saya mau bakar. Berhubung tangkapannya hanya sedikit, jadi teritip dan udangnya langsung membakar sehabis ditangkap. Kita bakar. Sekarang tinggal menunggu taritipnya matang. Ini dia teritip bakar original alias tanpa bumbu. Mau tahu gimana rasanya? Nah, ini dia. Udah matang. Kita coba ya. Tapi ini masih panas nih. Sekarang kita lihat isinya ya. Nah, isinya seperti ini nih. Tapi ini menurut saya, ini masih kecil. Biasanya lebih besar dari ini. Kita makan ya. Ih, masih panas banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya manis, gurih. Gurih banget. Tanpa diberi bumbu saja udah enak banget. Apalagi pakai bumbu ya. Kebayang rausnya dah. Mantap surantap. Bye. 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 Terima kasih.